Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan, teman-teman, untuk materi kuliah PIK. Untuk sebelumnya, teman-teman sudah belajar lebih banyak terkait dengan apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan begitu seorang chemical engineer ini akan mendirikan suatu pabrik kimia yang baru. Salah duanya adalah terkait dengan keamanan bahan yang berkaitan dengan MSDS-nya dan yang satunya adalah tentang proyeksi kebutuhan akan produk tersebut di masa depan. Jadi pertimbangan dua hal ini terutama akan menjadi hal yang pokok begitu agar teman-teman tidak sia-sia dalam merancang suatu pabrik sehingga ke depannya akan mendapatkan keuntungan dan akan bermanfaat untuk desain kalian. Mendukung dengan materi-materi sebelumnya, insya Allah pada waktu ini diskusi kita sekarang adalah terkait dengan tahapan-tahapan proses yang ada di industri kimia. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana urutan-urutannya. Bagaimana urut-urutan suatu pabrik kimia itu berjalan mulai dari bahan baku teman-teman simpan hingga produk ini siap untuk dipasarkan. Kita mulai dengan membaca basmalah. Oke, saya share screennya dulu. Insya Allah sudah nampak ya. Berbicara terkait dengan tahapan-tahapan proses industri kimia, insya Allah nanti slide-nya tidak terlalu banyak karena ini hanya pemaparan urutannya saja. Nanti ada satu materi lagi yang berkaitan dengan tahapan proses ini, yaitu terkait dengan unit proses dan unit pendukung di slide selanjutnya, di video selanjutnya. Oke, berbicara terkait dengan tahapan-tahapan proses di industri kimia, ada beberapa literatur yang akan mengkelompokkan tahapan proses ini menjadi dua kelompok utama. Literatur yang pertama ini adalah bahwa tahapan proses di industri kimia itu ada enam tahap. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan penyimpanan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pengolahan bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah pereaksian bahan baku. Yang keempat, pemisahan produk. Yang kelima, pemurnian produk. Dan yang keenam adalah penyimpanan produk. Teman-teman sudah, insya Allah sudah hafal begitu ya terkait dengan pengertian dari industri kimia, bahwa memang pengertian secara harfiahnya adalah industri kimia adalah industri yang akan merubah suatu bahan baku. Dalam hal ini adalah suatu reaktan yang kemudian akan kita ubah menjadi suatu produk yang baru dengan menggunakan proses prosedur reaksi kimia atau reaksi kimia fisika seperti itu, teman-teman. Nah, berkaitan dengan pengertian itu, maka keenam tahapan ini sangat mengakomodir, sangat melingkupi dari dan mendukung pengertian dari proses industri kimia. Yaitu yang pertama, kita prosedurkan bahan baku itu disimpan di mana. Nah, penyimpanan bahan baku pun akan kita pertimbangkan dengan berbagai macam, kita konsiderasikan terhadap sifat dari bahan baku tersebut. Itulah kenapa pengetahuan teman-teman terkait dengan sifat bahan yang berkaitan atau tertulis biasanya di MSDS itu sangat penting. Penyimpanan bahan baku dan penyimpanan produk ini sangat berkaitan dengan storage handling, begitu di MSDS ya. Kemudian, tahapan kedua, pengolahan bahan baku di sini, dasarnya referensi yang kita baca bersama bahwa pengolahan bahan baku ini nanti akan terdiri dari berbagai macam alat proses yang berfungsi untuk menyiapkan, begitu, atau menyamakan kondisi agar bahan baku ini siap masuk di tahapan paling penting di industri kimia, yaitu reaktor, yang dalam hal ini ada di tahapan nomor tiga, begitu deh. Jadi, nomor dua ini berisi serangkaian alat proses yang intinya akan mempersiapkan bahan baku agar dia siap untuk bereaksi di dalam reaktor, bereaksi dengan reaktan yang lain di dalam reaktor, atau di dalam tahapan nomor tiga, bereaksian bahan baku. Di tahapan nomor tiga, insya Allah, serangkaian alat yang ada di sana adalah reaktor, dengan alat-alat bantu selain reaktor yang lain, begitu ya. Jadi, yang nomor tiga, alat paling utamanya adalah reaktor. Kemudian, di dalam reaktor, reaksi kimia ini akan sangat banyak faktor dalam dia mengubah, gitu ya, mengubah suatu reaktor menjadi produk. Salah satunya adalah konversi, kemudian ada yield, selektivitas, kemudian pengaruh temperatur, pengaruh tekanan, pengaruh konsentrasi, komposisi, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman, sehingga hampir mayoritas dari industri kimia itu akan menghasilkan produk yang tidak semuanya terjadi, semuanya menghasilkan produk dari reaktan tersebut. Dalam hal ini, konversinya hampir sebagian besar atau mayoritas reaksi kimia ini tidak sempurna reaksinya. Sehingga, perlu disadari, begitu ya, perlu disadari bahwa keluaran reaktor ini kita masih menghasilkan, gitu, kita masih mendapatkan produk yang belum murni, seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga tahapan proses industri kimia selanjutnya, setelah nomor tiga, pereaksian bahan baku dalam hal ini adalah reaktor, tahapan proses industri kimia adalah kita berfokus kepada bagaimana agar produk yang kita hasilkan di dalam reaktor itu memiliki komposisi yang layak untuk dijual di pasaran, seperti itu, teman-teman. Nah, tahapan pengubahan atau penyempurnaan kualitas produk yang nanti kemudian kita bisa pasarkan dengan harga yang cukup tinggi, begitu, di pasaran, ini nanti akan melewati dua tahapan, yaitu yang pertama adalah pemisahan bahan, maaf, pemisahan produk. Jadi, setelah dari reaktor, produk-produk ini yang memiliki, yang merupakan hasil reaksi yang konversinya tidak sempurna itu akan keluar bersamaan dengan bahan baku yang tidak berreaksi di dalam reaktor, begitu ya. Nah, kita akan masuk ke tahapan pemisahan produk. Jadi, produknya kita pisahkan dulu dari bahan baku yang tidak berreaksi tadi. Setelah dipisahkan, kadar atau komposisi dari produk ini masih ada beberapa yang belum, ada beberapa yang belum sesuai dengan minat di pasar, sehingga kita nanti menambahkan beberapa rangkaian alat yang berfungsi untuk melakukan pemurnian atas produk, sehingga keluaran dari rangkaian alat pemurnian produk ini kita dapat menghasilkan produk yang jauh lebih murni dan jauh lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi, begitu. Sehingga setelah produk ini kita dapatkan komposisi yang kita inginkan, yang pasar inginkan, maka produk ini kemudian masuk di tahapan terakhir proses industri, yaitu penyimpanan. Jadi, bagaimana caranya kita menyimpan produk, alat apa saja yang tepat, bagaimana kondisi penyimpanannya, yaitu nanti juga kita pelajari di tahapan ke-6, atau penyimpanan produk. Nah, di sisi lain, di referensi yang lain, terkait dengan tahapan proses industri kimia, tidak di-breakdown lebih detail seperti ke-6 tahapan ini, tetapi lebih kepada cukup sederhana. Jadi, 6 tahap ini kita bagi menjadi 3 unit proses, begitu. Yang pertama adalah tadi pengolahan bahan baku, itu nanti masuk ke unit persiapan bahan. Kemudian, tahapan yang ketiga tadi, pereaksian bahan, ini nanti di unit 2, yaitu pengolahan. Dan kemudian di tahapan nomor 4 dan 5, terkait dengan pemisahan dan pemurnian produk, itu nanti di unit 3, yaitu finishing. Jadi, ada beberapa referensi yang menjabarkan, begitu terkait dengan tahapan proses industri kimia ini, menjadi 2 kelompok, yaitu ada 6 tahapan tadi, mulai yang pertama penyimpanan bahan baku, hingga yang ke-6 adalah penyimpanan produk, atau di kelompok, dibagi jadi 3 unit, yaitu unit persiapan bahan, pengolahan, dan finishing. Secara operasional, baik kita break down menjadi 6 langkah, atau kita bagi menjadi 3 unit, itu insya Allah hampir sama tujuannya, sama, malah tidak hampir ya, sama gitu. Sama untuk tujuan akhir dari masing-masing unit, atau dari 6 masing-masing langkah tersebut. Jadi, saya ulangi bahwa, untuk unit persiapan bahan baku, sama halnya untuk tahapan nomor 2 tadi ya, yang treatment bahan baku, atau pengolahan bahan baku, unit ini, atau tahapan ini, memastikan bahwa bahan baku yang akan digunakan dalam proses, memenuhi standar, sehingga akan menghasilkan produk yang bermutu. Nah, unit ini memastikan bentuk fase bahan yang digunakan, kondisi, komposisi, dan penampungan bahan. Jadi, di unit 1, akan meng-cover 2 tahapan, langkah 1, langkah 2 tadi ya, langkah 1 adalah penyimpanan bahan baku, dan langkah 2 adalah pengolahan bahan baku. Nah, terkait itu, apa saja itu yang biasanya proses-proses yang terjadi di tahapan ke-2, di langkah ke-2, persiapan bahan baku, atau tahap 1 di persiapan bahan baku ya, yaitu biasanya adalah terkait dengan perniapan bahan baku agar dia siap di reaktor, begitu deh. Nah, langkah spesifiknya adalah ini, penyeragaman ukuran, biasanya alat-alat yang dipakai untuk persiapan bahan baku adalah alat-alat untuk mengecilkan ukuran atau menyamakan ukuran, kemudian penyaringan dan pemurnian, begitu. Nah, tahapan-tahapan ini, unit-unit operasi ini biasanya kemudian akan kita lakukan untuk memenuhi standar akan reaktor, begitu, sehingga kita bisa masukkan ke unit reaktor atau reaksi bahan baku atau unit yang kedua, yaitu pengolahan. Nah, di unit pengolahan secara spesifik, bahan yang sudah disiapkan tadi di unit persiapan akan disintesa di sini dengan menggunakan reaksi kimia di dalam suatu reaktor. Kita nanti akan bahas lebih lanjut di contoh, nanti di sini akan banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kondisi operasi terkait dengan suhu, kemudian tekanan, kemudian komposisi, dan berkaitan dengan reaksi kimia yang ada di dalam reaktor. Jika kita akan reaksikan begitu, teman-teman, dari zat A dengan zat B menjadi zat C dan D, kita akan mungkin membutuhkan beberapa zat tambahan, antara lain mungkin kita membutuhkan air atau kita membutuhkan udara. kemudian kita ada juga produk yang setelah direaksikan, mungkin itu terbentuk produk, ada juga zat inert, ada zat bahan baku, jadi reaksi ini nanti sangat spesifik, saya akan berikan contohnya untuk perhitungannya setelah video ini. Jadi suatu reaksi nanti akan dipengaruhi oleh konversi, suhu tekanan, dan komposisinya. Setelah itu, karena ada faktor konversi yield atau selektivitas di dalam reaktor, maka akan ada C dan, akan ada produk begitu, produk keluaran reaktor yang terjadi, dan ada juga sisa bahan baku dalam hal ini adalah A dan B. Nah, di sini C dan D ini kita akan klasifikasikan dulu begitu, teman-teman. Klasifikasikan mana itu yang sebetulnya produk utama. Nah, produk utama inilah kemudian kita akan masukkan ke unit finishing atau unit pemisah, yang nanti kemudian berfungsi untuk menurnikan produk gitu ya, menurnikan produk dengan berbagai macam upaya. Nah, ada pun beberapa upaya yang dihasilkan atau yang biasanya dikerjakan di unit. Finishing itu antara lain adalah penyesuaian fase, penyempurnaan bentuk produk, penyesuaian kondisi, komposisi, dan penyimpanan produk begitu. Jadi, baik itu unit 1, 2, 3, dan 6 tahapan ini insya Allah sama persis untuk prosesnya. Pada dasarnya bahan baku itu harus disiapkan sedemikian rupa agar dia bisa siap begitu masuk ke reaktor. Setelah itu, setelah masuk ke reaktor, kadang-kadang reaksinya tidak sempurna, sehingga akan menyebabkan teman-teman harus menambah beberapa rangkaian alat proses setelah reaktor yang berfungsi untuk memisah produk dan kemudian untuk memurnikan produk, sehingga nanti membentuk begitu komposisi produk yang kita inginkan. Nah, kemudian di sisi lain, selain unit 1, 2, 3 tadi, dan selain 6 tahapan proses utama di industri kimia, kita juga memerlukan unit yang keempat, yaitu unit utilitas. Apa sih sebenarnya unit utilitas? Unit utilitas itu adalah unit yang menunjang, begitu teman-teman, yang menunjang unit reaksi atau unit-unit proses yang ada di sebelumnya. Nah, unit utilitas ini akan intinya menghasilkan zat-zat yang menunjang dari unit proses. Apa saja itu zat-zat yang menunjang itu? Yaitu yang pertama jelas air, teman-teman. Jadi, air di pabrik itu tidak kita beli dari pump, begitu ya, karena kan pabrik idealnya biasanya akan membutuhkan air yang sangat besar, debitnya per jam, sehingga kebanyakan pabrik ini akan mengolah airnya sendiri. Nah, pengolahan air, ini di pabrik pun juga akan diberuntukkan untuk berbagai macam hal, yaitu untuk proses, kemudian ada untuk pemanas, ada untuk air pendingin, ada juga untuk domestik, domestik dalam artian ini adalah untuk MCK-nya pegawai, kemudian unit utilitas, kemudian ada air servis, air servis ini untuk bengkel, untuk pemadam kebakaran, begitu ya. Nah, jadi, unit penyedia air ini biasanya akan disupply di unit utilitas. Selain air, ada juga unit utilitas yang lain, yaitu bahan bakar. Jadi, bahan bakar proses kan membutuhkan beberapa bahan bakar eksternal, seperti mungkin diesel oil, atau mungkin batu bara, begitu. Nah, ini disediakan secara spesifik oleh unit utilitas. Selain air dan bahan bakar, unit utilitas juga akan menghasilkan listrik, dan juga udara tekan, begitu. Kita akan bahas lebih lanjut ya, di tahapan selat yang lain. Jadi, di sini, untuk di video ini, saya akan menjelaskan lebih singkat saja, terkait dengan tahapan-tahapan proses di industri kimia, jadi unit prosesnya itu seperti apa, dan unit utilitasnya seperti apa, begitu. Sehingga kita bisa simpulkan, ini adalah diagram alir utama, begitu diagram alir utama proses di suatu industri kimia. Sehingga bahan baku, teman-teman, akan masuk ke tahapan yang pertama, unit pertama, yaitu penyiapan kondisi bahan baku. Kemudian masuk ke unit yang kedua, yaitu unit reaksi. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pemisahan produk. Kemudian penyempurnaan produk, dan nanti jadilah penyimpanan produk, begitu. Nah, pemisahan produk ini, di tahapan pemisahan produk, di unit ketiga, yaitu finishing, atau di tahapan nomor empat, pemisahan produk ini, biasanya bahan baku, jika dia masih banyak, kita akan lakukan daur ulang, atau recycling ke reaktor. Tetapi jika semisal komposisi bahan baku yang dipisahkan di unit proses ini, proses pemisahan produk ini tidak terlalu banyak, biasanya langsung kita buang menuju ke unit pengolahan limbah, begitu, teman-teman. Ini adalah diagram utama, alir utama untuk proses di industri, dan ada satu lagi, yaitu unit penunjang, yaitu unit utilitas. Demikian tahapan-tahapan yang kita akan diskusikan lebih lanjut di unit-unit prosesnya, apa saja unit operasi dan unit proses di industri kimia, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di slide yang selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.